Tetapi kembali, jangan sampai kemenangan 9-0 ini terlena, tanggal 12 juga Turkmenisan bukan tim yang bisa dianggap. Dan tentu saya berharap ini kita benar-benar fokus tim ini untuk masa depan kita. Karena kita berharap tentu kalau tanggal 12 kita bermain baik, kita masuk yang namanya kejuaraan U23 AFC di Qatar bulan April. Sehingga itu merupakan babak kualifikasi olimpiada. Lalu untuk para pemain saya bilang, Anda mau nggak main olimpiade? Tetapi kembali, jangan sampai kemenangan 9-0 ini terlena, tanggal 12 juga Turkmenisan bukan tim yang bisa dianggap selamata, mereka menang 4-0. Dan beberapa pemain yang kemarin bertanding dengan tim senior juga akan gabung di U23-nya mereka. Jadi ayo fokus, kalau nanti Ahmad Tutmanisan tanggal 12 hasilnya juga bismillah baik, nanti ke Qatar ya fokus lagi. Kalau ingin menjadi tim yang benar-benar Indonesia bisa banggakan. Karena ini saya bilang mereka generasi pas di Indonesia. Kita bisa lihat hari ini, di bawah pertama itu standarnya sudah standar yang tidak kita pernah lihat ya. Di bawah kedua, masih bisa standarnya. Tapi kembali bisa nggak bermain seperti itu dengan tim-tim besar. Saya Rizka Klarissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.